Shahrini hamil bukan anak Reino Barat Rumah tengah Shahrini dan Reino tak pernah sepi dipicarakan oleh publik. Pernikahan yang sudah berjalan 4 tahun itu kerap diisukan retak hingga kabar kamilan dari Shahrini. Vian yang terbaru beredar kabar Shahrini hamil bukan dari Reino Barat. Kabar tersebut disiarkan oleh salah satu akun Youtube. Dalam video berdurasi 5 menit 29 detik tersebut dituliskan judul Positif Hamil Kamilan Shahrini Bukan Dari Reino Barat. Sementara dalam thumbnail video dituliskan keterangan Shahrini hamil anak pertama dan di bawahnya terdapat tulisan Reino Barat curiga dengan kehamilan Shahrini. Sementara foto yang dipasang di thumbnail adalah foto Shahrini dan Reino Barat yang disandingkan bersama. Setelah diklik video tersebut hanya berisi dari foto-foto Shahrini dan juga Reino Barat yang telah banyak beredar di medsos. Selama ini. Kemudian narator menyebut Shahrini pamer perut yang kian membesar. Hal itu imbas kelakuan Reino Barat hingga Shahrini hamil anak pertama. Aksi Shahrini pamer perut besar membuat spekulasi warganet banyak yang menyebut Shahrini hamil dari anak pertamanya. Narator juga menjelaskan saat ini Shahrini dan Reino sedang berada di Jepang. Narator kemudian menjelaskan perut Shahrini kian besar karena perbuatan Reino Barat. Kemudian narasi berganti ke rumah tangga Shahrini yang diambang perceraian. Namun Shahrini cuek dan kerap mengunggah momen bersama di Jepang. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa klaim video Shahrini hamil bukan anak Reino Barat. Adalah konten hoax. Sebab isi video tak sesuai dengan judul dan juga thumbnail. Isu Shahrini menghangat foto pribadi istri Reino Barat tanpa hijab bocor. Kabar Shahrini cerai dengan Reino Barat memang seakan tak pernah padam hingga saat ini. Meskipun selalu memamerkan foto bersama, gosip Shahrini cerai seperti selalu ada dan juga terjaga di media sosial. Kabar burung Shahrini cerai dari Reino Barat bukan hanya dipicu satu hal. Melainkan cukup banyak kabar tak sedap lainnya. Terutama masa lalu penyanyi kelahiran suka bunyi itu. Tak jarang juga karena foto-foto dirinya, hembusan kabar Shahrini cerai kerap bermunculan. Seperti yang belum lama ini beredar, foto istri Reino Barat yang terlihat tanpa hijab itu bocor di akun gosip. Parahnya ada bagian kepala mantan pacar Anang Hermansyah itu yang seperti tak ada rambutnya. Itu Pita Neh tulis dalam unggar foto dalam akun Actually Will Never Die. Seperti yang dikutip oleh hopes.id. Lokasi foto itu diduga berada di salah satu pemandian air panas di Jepang. Terlihat dari tulisan foto tersebut. After Mandi secara tradisional Jepang tulisnya. Tentu saja unggah nih misalkan mengundang syawat netizen yang kerap memantau foto Shahrini dan Reino Barat. Masalah usia, istri Reino Barat itu akhirnya kembali jadi perdebatan. Alang ketuanya si Budhe kata Livitri Saturua. Kasian best husband belum punya anak soalnya istrinya udah usia 47. Sindir netizen lain. Masa itu Budhe rambutnya dipotong cepak masak tutur maya etmotaki dengan emoji tertawa. Masih berada di Jepang, tudingan Shahrini cerai urung juga padang meskipun bersama Reino Barat selalu pamer pemestaan. Jepang, tudingan Shahrini cerai urung juga padang. Jepang, tudingan Shahrini berada di Jepang, tudingan Shahrini berada di Jepang. Seperti enggak dianggap menantung, siar ini dibuat malu oleh mertua saat dinar dengan cara elektrik ini. Siar ini yang terus menjadi sorotan sepertinya tak peduli apa yang dikatakan orang Tentanya dan juga Reino Barat. Belum lama ini siar ini bikin ngejer karena dikansurkan dilihatan bayi cok yang bocor dan juga nampak kita. Ini siar ini ramai-ramai di kuncin saat dia dan Reino Barat makan malam bersama dengan mertua di salah satu restoran. Bukan hanya satu, ada beberapa yang membuat siar ini seperti kembali melakukan blunder. Pertama istri dari Reino Barat itu mengunggap putus yang makan berisi kontak pursi yang masih kosong. Dan di setiap pursi dia tulis dengan nama masih mati mulai darinya sampai mertua. Di awal berdasarkan jenis nama seterusnya siar ini tutup di sekular Reino Barat dan berhadapan dengan ibu mertua. Tapi apa yang terjadi? Rupanya posisi dia berubah tak sesuai apa yang tertulis. Loko, loko, posisi dia berubah tulis keterangan di lapung dan album tersebut. Selain itu dalam video yang juga diunggap terlihat siar ini yang sepertinya dicampakkan oleh ibu mertua. Mau ma? Tanya siar ini. Enggak udah kenyang? Jawab ibu indah. Gimana ma? Enak? Tanya siar ini kembali di jawab singkat. Tapi setelah itu di mertua-mertua ini langsung melanggar sepuluh dunia barat dengan menghilangkan desa jepang. Ternyata seperti membicarakan sesuatu tentang menantinya itu dan ternyata memakai desa jepang agar tak dimengerti. Manamu kabar temannya? Tanya netizen. Harusnya semua nama dikasih text, singgir netizen lagi. Bantu wajak ngobrol mertua, jawab ibu indah yang males banget gitu kata netizen lagi. Jika memanggilnya aonde kesukaan segala, wawak ngobrol. Kata-kata. Koran-kata. Adakah panggilnya kembali di jepang perang-kata? Terima kasih telah menonton